Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Belakangan ini, beberapa mantan anggota Shichibukai telah ditampilkan Seperti buah Hancock yang kediamannya diserang, Mihal Krokodil dan Baggi yang mendirikan Cross Guild Kuma yang memajat naik kemari Joyce, hingga yang paling baru di chapter yang lalu adalah kilas balik tentang Edward Weefield yang melindungi desa di Pulau Speaks Tapi diketahui bahwa dia berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh Admiral Ryokugyu Dengan begitu, para mantan anggota Shichibukai tetap relevan dengan alur yang berjalan saat ini Cerita dalam chapter terbaru nanti akan dimulai dengan memperlihatkan Kuma yang telah berhasil memajat naik kemari Joyce Pasukan angkatan laut semakin banyak bermunculan untuk menghentikan Kuma, tapi dia tetap maju dan melawan mereka semua Masih belum jelas apa tujuan dari Kuma Mengingat sekarang Kuma adalah pasifista seutuhnya, maka dia tidak lagi memiliki kesadaran sebagai manusia Itu artinya, pergerakan dari Kuma menuju Marie Joyce merupakan suatu program yang tertanam di dalam dirinya Pihak pemerintah dunia cukup khawatir dengan kemunculan Kuma, sehingga beberapa agensi P-Zero ditugaskan untuk menghentikan Kuma Setelah itu, penjara bawah laut Impel Down akan diperlihatkan Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, saat Marco sedang berada di Wano Kuni, desa Sphinx didatangi oleh pasukan angkatan laut Beruntung Edward Weville muncul di sana dan memukul mundur pasukan angkatan laut itu Namun, angkatan laut kembali menyerang bersama Admiral Ryokugyu Sang Admiral berhasil mengalahkan Weville, lalu menangkap mantan Shichibuka itu Walau kekuatan Weville sangat besar, tapi rupanya Sang Admiral lebih unggul Mengingat kejadian itu terjadi saat Marco berada di Wano Kuni, berarti sudah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu Dengan begitu, sekarang ini Edward Weville sudah ditangkap dan telah dijublaskan ke Impel Down Tahanan dengan kekuatan dan tingkatan ancaman seperti Edward Weville tentu akan dikurung di level 6 Level 6 merupakan tempat para kriminal yang paling berbahaya Selain Edward Weville, ada juga mantan anagota Shichibuka yang lain Dia adalah The Flamingo Sepertinya, sel Edward Weville akan berdekatan dengan sel The Flamingo Sehingga akan ada interaksi antara mereka berdua Berpindah dari sana, giliran buah Hancock yang akan ditampilkan Buah Hancock dan bajak laut kuja sedang berlayar bersama Rayleigh dan Shaki Atas bujukan dari Rayleigh, buah Hancock mau meninggalkan Pulau Amazon Lily Sebab tempat itu benar-benar sudah tidak aman Beberapa waktu yang lalu, tempat itu diserang oleh bajak laut Kurohege dan angkatan laut Besar kemungkinan, serangan-serangan lain pun akan datang ke sana jika buah Hancock masih tinggal di pulau tersebut Angkatan laut bahkan bisa membawa pasukan yang lebih besar Di sisi lain, Rayleigh tidak mungkin terus-menerus berada di Pulau Amazon Lily Maka dari itu, langkah paling baik untuk diambil adalah meninggalkan pulau tersebut Rayleigh akan membawa Hancock menuju ke tempat lain Karena di tempat itu, ada seseorang yang sangat kuat Kemungkinan besar tempat di mana mereka akan menuju adalah kediaman dari Skoppergaban Sampai saat ini, kabar dari Skoppergaban usai bajak laut Roger bubar tidak diketahui Padahal dia adalah salah satu kru terkuat Roger Gaban pasti masih hidup dan tinggal di suatu tempat Jika Rayleigh berniat membawa Hancock ke tempat Gaban Maka saat kemunculan kembali Gaban dalam cerita telah semakin dekat Pertemuan Rayleigh dan Gaban nanti akan menjadi awal bagi mereka Untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa bajak laut Roger Mengingat keadaan telah semakin kacau belakangan ini Di bagian lain di tengah laut, ada Mihawk dan Krokodil yang sedang berlayar Bersama pasukan Cross Guild Hal tersebut akan menjadi pemandangan yang sangat unik Karena Mihawk berlayar bersama orang lain Tidak berlayar sendirian seperti sebelum-sebelumnya Itu memang wajar mengingat sekarang Mihawk telah menjadi bagian dari suatu organisasi Pergerakan dari Mihawk dan Krokodil pasti punya tujuan yang cukup penting Sementara itu, Bagi tetap berada di markas Karena Mihawk dan Krokodil yang menyuruhnya untuk tetap di sana Sebagai pemimpin boneka, Bagi wajib menuruti perintah Mihawk dan Krokodil Karena dua orang itulah yang sebenarnya memimpin Cross Guild Pulau Bihif juga akan diperlihatkan Dimana ada pulang mantan anggota Shichibukai di tempat tersebut Mantan Shichibukai di sana adalah Gekomoria Dalam chapter 925, diperlihatkan dia datang ke Pulau Bihif Untuk mencari Absalom Ternyata Absalom sudah tewas dan kekuatannya diambil oleh Siriu Jika Moria terus mengamuk di Pulau Bihif, tentu dia juga akan mati Namun, sepertinya bukan itu tindakan yang akan diambil oleh Moria Tindakan yang akan dia ambil adalah memilih untuk bergabung bersama Bajak Laut Kurohige Moria sudah mengalami cukup banyak kekalahan Sehingga dia pun akan mengambil tindakan yang lebih bijaksana Bergabung ke dalam Bajak Laut Kurohige adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan saat ini Dalam chapter terbaru nanti, Moria akan melihat ke arah lautan Dimana Bajak Laut Kurohige sedang mendekati Pulau Bihif Itu berarti pertempuran antara Kurohige melawan Lau telah selesai Walau seperti apa detail dan hasil dari pertempuran tersebut masih belum akan terungkap Setelah memperlihatkan para mantan anggota Shichibuka itu Cerita akan berfokus ke Pulau Egghead Tempat dimana Bajak Laut Kurohige sedang berada Para Kuroh Bajak Laut Kurohige bisa tenang untuk sementara waktu Karena keadaan sekarang sudah terkendali Kaku dan Roblusi telah tertidur berkat Stusi Sedangkan para Serapim sudah dihentikan oleh Edison Akan ada interaksi antara Edison dan Lilith dengan Stusi Sementara itu, Luffy dan Chopper masih sibuk mencari dimana Vegapunk berada Mereka harus segera menemukan Vegapunk Karena mereka tidak bisa berlama-lama di Pulau Egghead Kemudian akan diperlihatkan keadaan dari Karibu Beberapa waktu yang lalu, Zoro telah memintanya turun dari kapal Sekarang, dia berada di suatu tempat di Pulau Egghead dan menemukan Denden Mushi Dia pun memakai Denden Mushi itu untuk menghubungi seseorang yang misterius Lalu, Karibu menceritakan soal keberadaan senjata kuno Pluton dan Poseidon kepada orang tersebut Seperti yang kita tahu, Karibu memang memiliki informasi soal dua senjata kuno itu Dalam chapter 652, Karibu pernah bilang bahwa dia ingin membuat seseorang terkesan dengan informasi soal senjata kuno Yang mana informasi soal senjata kuno yang Karibu tahu saat itu adalah Poseidon Sekarang, sudah ada dua informasi senjata kuno yang Karibu ketahui Karena di Wanakuni, dia telah mendengar pembicaraan Bajaklauto Pejerami tentang lokasi Pluto Maka dari itu, sudah waktunya bagi Karibu untuk menghubungi orang tersebut Siapa orang itu belum diketahui, tapi kemungkinan besar orang tersebut merupakan karakter yang sudah kita kenal Setelah itu, bagian Pulau Egghead akan diperlihatkan Armada Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kizaru beserta kapal pemerintah dunia yang membawa Gorosei Saturnus Sudah tiba di Pulau Egghead Di layar monitor, Syaka akan melihat kedatangan dari Sang Admiral dan Gorosei itu Syaka akan terkejut karena Gorosei tersebut juga ikut datang Syaka pun akan berkata bahwa Vegapunk, para satelit, dan bajaklauto Pejerami Kemungkinan besar akan segera tamat di Pulau Egghead Sedikit banyak, Syaka mengetahui seberapa kuat dan mengerikannya Gorosei itu Sehingga dia menganggap bahwa kemungkinan untuk lolos dari sana sangat kecil Kedatangan salah satu Gorosei ke Pulau Egghead apalagi bersama seorang Admiral Memang benar-benar hal yang buruk Kita pun akan segera melihat seperti apa kekuatan Gorosei Nah itu tadi, prediksi chapter 1074 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe